Horas, 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 balik akademi datang kembali ke hadapan anda ya Kali ini kita akan membahas dulu ya Tentang yang katanya istri kedua dari Ya diduga istri kedua dari jaksa agung Sanitiar ya Burhanuddin yang bernama Ami Amiati Amiati ya, Mia Mia Amiati Mia Amiati Yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Oke kita baca dulu identitasnya ya Oke silahkan Ini ada saya rangkum dari Kumparan News pada 21 November 2021 ya Jadi Mia Amiati ini saat itu Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Jamintel Jabatannya itu ya Dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Jagaan Jaksa bernama David Sitorus Nah ke Komisi Aparatur Sipil Negara KASN ya Kasim gitu ya Karena diduga merupakan Istri kedua dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Itu diduga gitu ya Menurutnya Kenapa Pak David melaporkan? Ditanya wartawan lah ya Lalu dijawab Pak Davidnya Istri sahnya kan Srinengwati Burhanuddin Ada pada website Istri sahnya Pada website resmi mereka mungkin ya Terus jabatannya pula adalah ketua umum ikatan Adiaksa Dharma Kar Karini Pusat Seperti Dharma Wanita di Jaksan Agung lah ya Jadi seperti Jabatannya Persit Persatuan Siapa tadi namanya Srinengwati 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 Ya sah Jadi jabatan biasa Jabatan melekat Suaminya kepala apa Istrinya biasanya Dharma Wanitanya lah Gitu ceritanya Jadi ibu ini yang tercatat disana Namanya Srinengwati Burhanuddin Gitu lah Di website itu disebut ya Terus Kalau ini kita kembali lagi ke Mia Amiyati Memang dia dalam tulisan itu dibuat prestasi luar biasa lah Dari sejumlah media Prestasi katanya ya Nah ini yang tercatat yang saya bisa simak Dia itu asisten pengawasan kejati Kepri Dulu Ya itu ketemu Ardito Eh saya ketemu bukan Ardito Ada itu ya Aribowo Aribowo gitu ya Di Riau Apa namanya Iya Riau ya Tapi kalau yang ini Kepri Juga setelah itu jabatannya naik lagi Koordinator bidang perdata Dan tata usaha negara Pada Jaksa Agung Muda Bidang perdata Tun Tata usaha negara ya Tun Nah gitu Terus naik lagi Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiyati Terus Adalah sebuah Kompetisi seleksi ya Dia menjadi ranking 1 dari 6 Pada ajang seleksi Jabatan Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020 Jadi Jangan penghargaan Gitu Dan ranking 1 dari 6 Mungkin Kompetisi Antar inilah Antar Kajati gitu loh Setelah itu dia Itu prestasinya ya Kemudian Direktur Penanganan Pengawasan Strategi Pada Jamintel Kejagung Itulah pas dia dilaporkan tadi Kan tadi dilaporkan Sebelum Kepala Kejaksaan Tinggi Di Jawa Timur Itu udah dilaporkan Jamintel Itu tahun Tahun 2021 Nah menjadi Kajati Jatim itu Kan 2 Maret Tahun 22 Sekalipun Udah polemik Sudah dilaporkan Tetap naik Tetap aja naik Pada tangga Setan pemudian Bosnya Ardi Tom Wardi Di Jawa Timur Adis itulah ketemu Sama Ardi Tom Kemarin ketemu Sama Ari Di Sumatera Sementara Si apa ini Pak David Sitorus ini kan Kenapa dia melaporkan Kalau IAW Kemarin Itu melaporkan Sanitiarnya ya Jagunya Sitorus Suami lah Suami S3 nya juga S3 nya juga ya Itu dilaporkan oleh IAW Kalau ini Istrinya Terduga Istri Istri 2 nya Terus juga Pak David Ini yang dari Adiakseni ya Jaga Adiakseni Melaporkan Larangan ASN ya PNS ya Untuk jadi istri Kedua Ada PP nya Ada PP 45 Tahun 90 Pasal 4 Ayat 2 Berbunyi Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak diizinkan Untuk menjadi Istri kedua Ketiga Dan keempat PP berapa tadi PP 45 Tahun 1990 PP 45 Tahun 90 Gitu Ceritanya Jadi Ya kalau ini Gak di Apa ya Gak diinvestigasi Oleh Pak Prabowo Tentang terkait Dengan Tadi itu Tiga hal berarti ya Tentang identitasnya Yang KTP KTP nya Tiga Tahun Berbeda Terus Apa namanya Pendidikannya Nah ini lagi dari Istri Terduga istri Mudanya Istri keduanya Kalau ini gak diinvestigasi Bagaimana nih Mister Prabowo Kan menggerus Kepercayaan rakyat dong Belum lagi Laporan LHKPN nya juga kan Apa itu Yang 11,8 miliar itu Motor gede Terus Apa namanya Mobil Mersi Dan jam tangan Mewah katanya Tidak dilaporkan juga Di LHKPN Ini tambah lagi Polemik ini Ya Kan Peraturan PP Nomor berapa itu 45 tahun 90 Itu kan Melarang PNS wanita Untuk menjadi istri Kedua Ketiga Dan keempat Dan seterusnya Mungkin Jadi bagaimana ini Pak Kan bisa kakain dong Ini Suaminya Mengangkat Istri Istri Keduanya Menjadi Kepala Kejaksaan Jawa Timur Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ini kan Menggerus dong Masa Jabatan Publik Seperti itu Dimainkan Seperti itu Padahal kan Anggaran semua Dari rakyat Bagaimana ini Pak Kalau dia sendiri Yang melanggar Peraturan Peraturan Pemerintah Terus juga LHKPN juga Tidak dilaporkan Barang-barangnya Mobil Mercy Jam Tangan mewah Motor gede Dia sendiri Tidak taat aturan Taat Asas Katanya Bagaimana Orang Semacam ini Duduk Sebagai Pimpinan Dari sebuah Institusi Yang menangkap Orang Menuntut Orang Harusnya kan Dia sendiri Harus bersih Dari polemik Bersih Dari masalah-masalah Seperti ini Jadi Jadi harus Diinvestigasi Pak Pak Prabowo Memang bukan Pak Prabowo Yang mengangkat Sanitiar Burhanuddin ini Tapi kan Pak Prabowo Sekarang adalah Incamban Presiden Saat ini Bisa mengganti dia Memecat dia Bahkan Memidana dia Karena Kalau betul Dia Tiga KTP Tiga tahun Berbeda Terus ini juga Kalau betul Ini istri Keduanya Padahal ada Larangan Wanita penis Menjadi istri Kedua Ketiga Ketiga Kempat Ini kan Pelanggaran Ya ditindak Pak Prabowo Ya ini Jadi masalah Anda Sekarang Karena Anda Sekarang Presiden Yang bertugas Untuk membenahi Semua ini Menertibkan Semua pejabat-pejabat Ini Karena sekali lagi Bapak bilang Kemarin Pejabat-pejabat Ini tugasnya Adalah melayani Rakyat Bukan Untuk Dilayani Rakyat Kan gitu Dan Bapak juga bilang Hukum yang tegas Ya mulai dari Jajaran Petinggi-Petinggi Di pemerintahan Bapak lah Ya Bukan dari rakyat Bukan rakyat yang harus Hukum itu tegas Lebih dulu Pada pejabat Karena mereka Pengguna Anggaran Pajak Dari rakyat Keringat rakyat itu Ya wajar kami Rakyat Menuntut orang yang Memegang Jabatan publik adalah Mereka yang Tidak bermasalah Dari hal itu saja Bermasalah Apalagi Masalah duit Masalah uang Kan Cuma masalah-masalah Sepilih aja Tidak beres Apalagi masalah duit Korupsi Sogok Menyogok Suap Apalagi ada Mafia hukum lagi Ya Jarob Apa itu Satu triliun Ricar Kalau ini Tidak dibenahi Ya Atau Diinvestigasi Dan hasilnya Tentu harus Diumumkan ke publik Bukan Apa namanya Internal aja Gitu kan Udah lah Kita bereskan aja Internal Enggak lah Dia kan pejabat publik Maka Hasil investigasi itu Harus diumumkan Ke publik Gitu loh Kalau dia Terbukti Melakukan hal-hal tersebut Melakukan pelanggaran-pelanggaran Tersebut Ya Pak Prabowo sendiri Mengantarkan dia ke pencara Ya Kalau tidak benar Ya luluskan Dengan bukti-bukti ilmiah Kan gitu Bukan bukti-bukti Yang cuma Hanya Omong-omong Seperti Kapulda Sumatera Barat Irjen Suaryono Mengatakan DVR itu terhapus otomatis Cuma ngomong aja Tanpa ada bukti ilmiah Ya rakyat kan sekarang Sudah cerdas Ya Hasil Investigasi itu Penelusuran itu Harus diumumkan ke publik Dengan bukti-bukti ilmiah Bukti-bukti yang Bisa dipertanggungjawabkan Kan gitu Itu ajalah Tuntutan kami Kepada Pak Prabowo Supaya ini Secepatnya Dibereskan Karena kami tidak ingin Pejabat yang Kami bayar Dengan gaji Pajak Dan keringat rakyat itu Ya Bermasalah Gitu loh Harusnya orang-orang bersih Di sana Kalau memang dia kotor Ngapain dia di situ Gitu Oke Sekian dulu ya Dari kami Cukup ya Dari kami Baligi Akademi Di tepian dan utama yang indah Horas Terima kasih telah menonton